Seseorangnya dunia itu memang cara kita menyikapi dunia itu Masya Allah perlu usaha dan effort yang sangat luar biasa Untuk betul-betul menjadikan kita faham Bahwasannya dunia itu adalah satu kesenangan yang sifatnya sementara Makanya yang dilarang oleh Allah bukan dunianya Tapi cara kita menyikapi dunia itu Makanya konsepnya zuhud itu apa? Konsep zuhud itu sederhana Zuhud itu bukanlah ketika kamu pakai jilpa bolong-bolong Bukan itu Bukan ketika kamu memakai kaos kaki yang bolong-bolong di gigit tikus dan kecoak Bukan itu Tapi konsep zuhud itu disampaikan oleh Hasan Al-Basri Kamu meletakkan dunia itu di tanganmu dan tidak meletakkan dunia di dalam hatimu Sudah bu Kalau kemudian ada yang berkaitan tentang dunia kita dibuat ringan Mobil tiba-tiba ditabrak Sudah Dunia Handwood tiba-tiba jatuh Baru kita beli kemudian jatuh sampai kemudian merimpel Sudah ngomonglah dunia Mau diapain Ya kan? Cara meletakkan dunia di tangan bagaimana? Tidak gampang Menghaji terus tanpa henti itu salah satu bagaimana menjadikan dunia itu di tangan Dan itu yang menjadikan Akhirnya kita paham Allah nasehatin kita pada surat Al-Gasur Al-Takasur Supaya mengingatkan kita Hubud dunia Rok suku Luhatiatin Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan Memiliki dunia itu Tidak haram Tapi mencintai dunia Melebihkan cintanya sama akhret Nah itu yang haram Jadi kalau ada anak kita Saya ingin kaya yang solid Tidak boleh dilarang Eh jangan kaya nak Awas nanti kalau kamu kaya Tidak boleh lah Silahkan dia kaya Tapi sampaikan Kaya itu Hati-hati nak Kaya itu sering mengalekkan daripada yang fakir Tetapi sering mengingatkan Jadi maaf ya bu Kadang-kadang kan kita sendiri ya Fakir itu lebih mengingatkan kita Daripada kaya yang sering melalekkan Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Berapa banyak orang yang Sering pakai AC Malah-malamnya tidak bisa bangun Tapi orang kalau tidak pakai AC Malah kemudian dia bisa bangun di tengah malam Uniknya bapak saya Di kamarnya saya pasang AC Tapi AC tidak pernah hidup Padahal panas Saya tanya kenapa pak Kalau ini hidup itu Malah saya tidurnya 12 sampai sepuluh Masya Allah ya Artinya sama kita Kadang-kadang kita dulu ketika masih Belum diberikan apa-apa sama Allah itu Gampang gitu hidupnya Dan maaf ya bu Setiap orang itu semakin dia fakir Semakin sederhana hidupnya Dan semakin bahagianya itu gampang konsepnya Ya atau tidak Karena kalau semakin Misalkan dia fakir Konsep bahagia itu sederhana Makan di warteg Jaya Bahari Sudah senang Ya atau tidak Tapi maaf ya Kadang-kadang orang kaya Ketika belum dirahmati oleh Allah Saya mengatakan yang belum dirahmati oleh Allah Malah konsep bahagianya itu susah Makan itu Berbagai macam persporan disebutkan Makan disini 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 Habusan semuanya Susah Pengen untuk liburan Susah Ke Eropa sudah Jepang sudah Menanagi ya Semakin susah Padahal kayak kita-kita Ke ancolnya udah seneng Kenapa? Semakin Allah sederhanakan Hidup kita Semakin sederhana pula Kita memandang bahagianya Dan itu yang kita harus mengerti Makanya Semoga kita termasuk orang Yang tidak menjadikan dunia itu Obsesi terbesar kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!